Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham KF. Oke, sebelum memulai video, disclaimer selalu lebih dahulu ya. Jika sudah, mari kita mulai. Oke, kita seperti biasa mulai dari time frame monthly dengan skala logaritma ya. Mari kita mulai dari analisa Ichimoku. Nah, di sini, bentar ya, saya munculin dulu garisnya. Oke, nah di sini kita bisa lihat Sanko Span A-nya turun, B-nya flat. Ini Kijun Span-nya flat, Tanko Span turun, Chikau-nya juga turun. Nah, secara keseluruhan ini beris dengan resistance di sini, 7.500. Nah, oke, kita turun ke weekly. Weekly kita juga bisa lihat semuanya turun ya. Nah, Sanko Span B-nya turun, Sanko Span A-nya turun, Kijun Span, Tanko Span, Chikau Span-nya turun dengan resistance di sini. 2.800, kita turun ke time frame daily. Di sini semuanya juga turun ya. Nah, ini kebetulan market sedang jalan, karena ini masih jam 1, tanggal 7 April jam 1. Ini, kalau kalian lihat. Ini, ini kanal terakhir 7 April 2022 jam 11, oke. Nah, terus karena semuanya nggak ada tanda-tanda pembalikan arah, kita coba analisa menggunakan edit web. Nah, di sini kita lihat seperti biasa ini web 1, web 2, ini web 3-nya, sampai sini web 4, web 5, oke. Nah, terus ini A, B, C, terus ini naiknya. Kita coba perbesar di time frame weekly. Di sini bisa web 1, web 2, web 3, web 4, web 5, oke. Nah, terus ini turunnya apa? Ini kalau kalian lihat, ini 1, 2, 3, di sini 4, ini 5. Berarti, ini ada 5 web, berarti ini berat A, naiknya B, sekarang turunnya C. Nah, kita fokus ke sini ya. C. C-nya apakah sudah selesai? Ini baru 1, 2, 3-nya kita belum tahu apakah sudah, 4, 5, oke. Nah, kalau sudah, kita zoom di time frame daily. Kita lihat di lebih detail. Di sini bisa jadi, ini bisa jadi 1, 2, terus 3-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 3, Terus, ini 4-nya kecil, 5, atau seterusnya. Terus, ini bisa jadi sudah selesai, bisa jadi belum selesai. Oke, cuma pada video kali ini saya tidak akan fokus ke time frame yang kecil. Saya akan lebih fokus ke time frame yang lebih besar. Nah, di sini kita cek di mana area target penurunan C-nya, oke. Nah, di sini tarik swing low ke swing high, ada 6, 1, 8, dekat area base. Jadi, base-nya plus minus 1.300 ya. Nah, terus kalau kita tarik trend line dari time frame monthly, ini juga plus minus 1.300 itu mendekati trend line juga. Ini bisa jadi area support yang cukup kuat, oke. Ini untuk analisa area wave-nya. Jadi, setelah C-nya selesai, bisa jadi harga akan naik. Atau malah dia cuma akan membuat kepala cangkul dan turun lebih dalam. Oke, itu semua tergantung dari performa dari Kimia Pharma ini sendiri. Oke, nah, kita fokus ke penurunannya sampai ke mana. Nah, terus di sini saya mau ini, sekedar analisa PI ratio dan PBV ratio-nya ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di awal 2020, ini kan karena corona ya. Nah, jadi dia sempat minus, terus di dekat-dekat 2021 ini sempat kena pom-pom. Jadi, market yang di 2020 sampai pertengahan 2021 ini lumayan tidak stabil ya. Nah, di sini saya mau pakai data-data ketika marketnya sedang stabil ya. Jadi, bukan market yang sedang dipom-pom atau gimana. Nah, ini saya akan pakai yang sebelum crash. Itu yaitu di September 2019. Kenapa September? Karena September ini yang bulan tempat laporan keuangan ini diterbitkan. Nah, terus ketika marketnya sudah reda, ini setelah ini ya, September 2021. 11, cuma untuk yang paling baru saya mau pakai ini, laporan keuangan paling baru kan harusnya marah dia. Cuma karena belum terbit, saya pakai di Desember. Oke. Nah, kita coba lihat. Di sini harganya turun. Turun 19%. Untuk P-Rasionya turun 30%. Terus PBV-nya turun 20%. Oke. Nah. Kalau dari sini, harga turun 19%, hampir 20%. Dengan price book ratio, PBV rasionya, ini turun juga sekitar 20%. Jadi, kita bisa bilang kalau sebenarnya untuk book value dari Kimia Forma ini sendiri, tidak ada perubahan yang signifikan. Dari September 2019 sampai akhir 2021. Nah, cuma penurunan PBV ini cuma mengikuti penurunan dari harganya sendiri. Nah, terus di bagian P-Rasionya, ini kan turun 30%. Kalau kalian ingat, P-Rasionya kan price per earning per share kan. Nah, di mana harga turun sedikit kan. Gini. Kan, misalnya P-Rasionya yang awalnya X. Oh, nggak usah, langsung pakai angkanya. 62. 62. Nah. Terus, 62 ini sama dengan price yang di sini itu Rp3.000 per EPS-nya. EPS-nya berapa? Kalau dari sini. Rp3.000 per ini, ini sekitar Rp500 kan. Oke. Benar ya? Rp50.000 bukan Rp500.000. Oke. Nah. Terus sekarang dia turunnya sampai ke sini. Rp4.000. Di mana harganya ini turun di Rp2.400 ya. Oke. Rp4.000. Terus, harganya Rp2.400. Rp4.000. Nah. EPS-nya berapa? Ini. Ehm. Berarti ini 1 banding 2 ya. 100 per 2. Rp50.000 juga. Rp50.000. Oh, ini ini bukan Rp50.000 sih sebenarnya. Ini Rp4.000. Sekitar Rp4.000. 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 Nah. Jadi untuk di sini, itu pendapatan Kimia Pharma itu cuma naik sedikit. Oke. Jadi naik turunnya itu nggak terlalu bersignifikan. Jadi untuk kenaikan dari penurunan dari Kimia Pharma ini. Apa? Penurunan Kimia Pharma yang karena sebelumnya sampai Rp7.000. Karena pom-pom. Itu balik ke angka yang sekarang. Itu wajar karena performa perusahaannya memang segitu. Makanya wajar kalau harga yang udah dipom-pom sampai Rp7.500 itu turun lagi sampai Rp2.000. Nah. Untuk yang sekarang harganya kan udah sampai Rp1.600 ya. Nah. Ini bisa jadi karena sebenarnya performa di awal tahun 2022 ini mungkin agak turun atau gimana. Kita kan belum cek. saya belum cek juga lah laporan keuangan yang sekarang. Nah. Jadi ketika terbit bisa kalian coba cek apakah sesuai dengan wajar harga Kimia Pharma turun atau enggak. Nah. Terus kalau kalian lihat di sini kita fokus sekarang ya. Jadi kesimpulannya ini penurunan ini itu wajar. Penurunan Kimia Pharma sejak Januari 2021 sampai akhir 2021 itu wajar karena emang performa perusahaannya seperti itu yang kenaikan sampai Rp7.500 itu emang itu karena market lagi hype lah di pom-pom terus makanya wajar kalau harga bisa turun sampai segini ya. Nah. Terus sekarang kita fokus ke PBV-nya. Nah. Kalau PBV saya mau tandai di ini PBV 1% eh PBV yang sama dengan 1. Oke. Nah. Ketika kalian cek PBV sama dengan 1 itu terjadi ketika 2005 sampai 2011. Oke. Ini terjadi PBV sama dengan 1 dan terjadi saat ini pas Corona. Ini musim-musim Corona. Jadi kalau kalian hitung-hitung dengan PBV sekarang sama harga sekarang maka kalian akan dapat nilai bukunya per lembar saham itu sekitar plus minus 1.300. Oke. Nah. Dengan nilai buku yang sekitar 1.300 itu kalau kita gabungin sama jadi kalau misalnya harga turun sampai 1.300 otomatis PBV-nya akan mendekati 1. Oke. nah ketika PBV-nya mendekati 1 kan berarti nilai perusahaannya 1.300 kita juga bisa beli dengan harga 1.300 apakah itu murah yaitu kalian bisa simpulkan sendiri nah yang jelas itu akan menjadi support yang cukup kuat kalau kita gabungin sama technical analysis yang kita pakai tadi kita udah dapat plus minus 1.300 atas juga nah jadi ini akan menjadi area yang cukup kuat untuk terjadinya pemantulan harga oke nah untuk pemantulannya apakah akan kuat nah kita belum tahu kita perlu cek performa dari Kimia Pharma ini di tahun 2022 ini oke nah kalau misalnya performanya bagus mungkin dia akan naik lebih tinggi kalau misalnya jelek mungkin dia akan turun lebih dalam lagi cuma next sebentar terus lanjutkan penurunannya oke nah untuk masalah ini ini kan sudah sangat-sangat jauh ya udah di tahun 2023 dan seterusnya itu nanti kalian perlu cek dari laporan keuangannya oke nah terus sekarang nih saya mau analisa secara time secara waktunya nah kapan web changnya selesai oke nah disini saya pakai Fibonacci time untuk penggunaannya gimana itu saya udah jelasin sedikit di video-video sebelumnya tentang Fibonacci kalian bisa cek lagi link di deskripsi nah disini kita bisa tarik swing low ke high proyeksi ke sini ya terus nanti setelah itu kita coba cari dari swing low sini ke swing low sini kita proyeksikan untuk mencari swing low berikutnya nah terus oh ya ini karena mandi ini candle-nya agak sedikit ya saya turun ke time weekly aja ini ini dari sini ke yang tadi sini proyeksi ke sini oke yang tadi ini dari sini ke sini proyeksi ke sini oke nah terus dimana lagi yang bisa kita pakai ini saya coba pakai yang ini penurunan dari ini ke sini proyeksikan ke penurunan yang terjadi di sini oke nah terus saya coba cek di sini swing low sini ke swing low sini proyeksikan ke sini juga oke kalau dari sini emang swing yang ter apa cluster yang terbentuk emang kurang bagus sih di sini kalian bisa cek ini bisa jadi ada 3 cluster 3 angka Fibonacci terus di sini juga bisa jadi plus minus setelahnya oke nah terus kita tadi sebelumnya kalau Ichimoku kan dia ini ya kalau kalian lihat ini sedikit materi Ichimoku juga ya nah terakhir kali harga mengintu Kijensan kan di sini Februari sama January 2021 nah untuk kapan dia ketemu lagi itu kalau saya tarik nah ini tarik dari sebelumnya nah di sini antara ini kalau kalian lihat ini mungkin untuk materinya kenapa saya tarik ini itu akan saya coba bikin video ulang khusus untuk time analysis ya nah untuk sekarang ya kira-kira kalian bisa ikutin aja nah jika emang ada yang salah silahkan koreksi cek di kolom komentar nah di sini kita bisa lihat kalau ini kebetulan jadi kluster yang tadi mingguan sama yang kluster ini bulanan ini tuh kalau digabungin sama support resistance ya ketemunya di sini lihat nih time price terus ada trend lainnya semuanya mengarah ke area sini terus ini kemungkinan wave change itu bisa jadi selesai di sini yaitu akhir tahun 2022 atau awal tahun 2022 selesainya di sini juga ya mungkin aja di Mei Juni sini nah tapi kalau kita lihat countingnya itu kan masih belum selesai jadi kemungkinan besar kalau dia mau selesai ya sekitar akhir 2022 atau awal 2023 oke nah secara harga secara waktu itu sudah didapat nah sekarang untuk kesimpulannya kimia pharma kemungkinan akan menadikan penurunan sampai di akhir atau awal akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 dengan support di area plus minus 1300 nah untuk kalian yang punya posisi apakah ini sebaiknya di hold atau apakah untuk sebaiknya beli sekarang saran saya tidak atau terselah kalian lah tergantung manajemen kalian masing-masing karena kalau kalian lihat peluang dia untuk sampai 1300 ini kalian masih bisa minus 20% kan minimal kalian masih bisa turun 20% kalau dia ternyata oh ternyata performa di awal tahun ini bagus ternyata naik ya puji Tuhan tapi kalau misalnya enggak kita jaga-jaga ini skenario yang buruk bisa jadi dia sampai di sini naik sebentar terus turun lagi itu tergantung performa di tahun 2022 oke nah sekian analisa kimia pharma disclaimer terlebih disclaimer kembali ya dan bisa oke sekian analisa ini sekian dan terima kasih oke Terima kasih.